Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sour Time bersama saya Kang Amin dan Kia Haji Mispaul Munir. Kali ini kita sampai di sesi Anda bertanya Kia menjawab. Untuk saudara yang masih belum mengirimkan pertanyaan, bisa langsung kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dengan format ketik nama spasi kota spasi pertanyaan kirim ke nomor yang terkening, yang tertera di nomor televisi Anda. Selain itu, saya juga mengingatkan kembali untuk saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, Santri Majelis Ta'alim dan pesantren yang terdampak COVID-19, bisa didakwa penduduk COVID-19 dengan melalui rekening BCA 291-209-0915 atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NUKR Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35 per individu. Dan untuk zakat mal silahkan dihitung sendiri. Nah Pak Kiai, sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa, saya ingin bertanya Kiai, tadi kita bicara tentang keberkahan bulan Ramadan di waktu Corona Kiai. Nah, tapi gimana sih caranya Kiai kita mencari keberkahan itu bagaimana? Kang Amin, untuk menggapai keberkahan, yakni dengan memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan, seperti tidak ada suasana wabah ini. Artinya apa? Puasanya, baca Qur'annya, sholat terawihnya, kiyamul laylehnya, donasinya, sedekahnya, tetap malah lebih ditingkatkan karena kita lebih konsentrasi. Artinya, kalau kita mau meraih keberkahan, ini justru kesempatan kali ini, Kang Amin. Waktu masih banyak dan kita bisa melakukan tanpa batas. Karena apa? Kita tidak usah keluar-keluar, misalnya kalau donasi kita cukup transfer saja, misalnya Kang Amin. Jadi jangan berubah gara-gara Corona. Tetap kita semangat dan kita berhusnudzon kepada Allah SWT, ini ada hikmahnya. Itu Kang Amin. Jadi bahkan dengan penyesuaian-penyesuaian selama musim Corona ini, kita mendapat kemudahan kaya ya? Justru mendapat kemudahan. Apalagi para ulama kita sudah mengatakan, eh para komuslimin, muslimat, sampean itu melaksanakan ibadah di rumah, bukan karena apa? Karena memang ada wabah. Dan itu justru dengan kita sholat di rumah, menjaga dari kerumunan, itu insya Allah lebih mempercapat selesainya wabah ini, Kang Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari para pemirsa. Ada Bapak Murobi di Semarang. Apa sih keutamaan bulan puasa di tengah wabah Corona seperti ini, Kiai? Kang Amin, tentu berbicara keutamanya luar biasa. Karena kita lebih serius untuk berjuang menghadapi situasi ini. Melatih kesabaran. Karena bagaimanapun juga, kadang-kadang kalau kita itu tidak mengendalikan nafsu kita, kita ini maunya marah, Kang Amin. Ya masalahnya ekonomi, sulit, dan lain sebagainya. Kalau kita lebih meningkatkan kesabaran, nilai pahalanya akan meningkat, Kang Amin. Karena kita mengendalikan nafsu itu lebih tinggi dari sebiasanya. Itu, Kang Amin. Ada beberapa kondisi yang terkait Corona yang membuat pemirsa ini bertanya, Kiai. Dari Bapak Yanto di Serang. Apakah dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit selama pandemi ini, boleh tidak puasa, Kiai? Dokter dan perawat tetap wajib puasa. Kecuali dalam situasi tertentu, Pak Kiai, saya harus menolong pasien. Kalau saya tidak tolong, bisa mati dia. Maka posisinya seperti kita menolong orang yang sedang tenggelam. Artinya apa? Boleh tidak puasa, tetapi harus diganti di bulan seletelahnya, misalnya di bulan syawal, plus harus bayar fidyah. Fidyahnya itu berapa, Kei? Fidyahnya itu enggak sampai satu kilo kok. Itu setengah kilo lebih sekian. Perharinya? Perharinya. Yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan. Jadi, jangan sampai tinggalkan puasa. Nah ini, Kang Amin, beda misalnya, kalau ada orang meninggalkan puasa oleh sebab khawatir terhadap dirinya. Kalau tadi kan khawatir terhadap orang lain. Itu, Kang Amin. Baik, Kiai. Ada pertanyaan dari Bapak Miko di Surabaya. Apa hukum orang yang tidak sholat, kecuali di bulan Ramadan? Jadi kalau dia Ramadan, puasa dan sholat. Tapi pas enggak Ramadan, lewat itu, Kiai. Itu namanya enggak istiqomah, angot-angotan. Angot-angotan. Musim-musiman, ya. Tapi hukumnya gimana, Kiai? Jadi kalau puasanya sih sah, Kang Amin. Sholatnya ya sah. Cuma enggak baiknya itu, angot-angotannya itu. Tapi saya harap, tetap, jangan berhenti. Misalnya, dalam bulan puasa, dia itu rajin beribadah. Rajin sholat terawih. Rajin sholat lima waktu. Bahkan puasanya penuh. Bagus itu. Bagus, bagus. Dan insya Allah kan berefek, Kang Amin. Kalau puasanya ikhlas, bagus. Nanti setelah puasa, biasanya kalau puasanya diterima, itu akan bertambah meningkat ibadahnya. Itu, Kang Amin. Jadi sebagai usaha, meskipun beberapa tahun yang lalu itu sudah begitu, tetap harus dilakukan, Kiai. Harus dilakukan. Itu, Kang Amin. Sembari tetap berdoa, mendapatkan keberkahan tentu ya, sehingga besok setelah puasa bisa lebih baik lagi. Dan biasanya ada tandanya, Kang Amin. Amal kebaikan setelahnya itu, kalau dia benar-benar istiqomah saat bulan puasa, itu makin baik, Kang Amin. Baik, Kiai. Selanjutnya ada Ibu Tari dari Tegal. Bolehkah utang puasa orang yang sudah meninggal, digantikan oleh para ahli warisnya? Begini, Kang Amin. Kalau ada orang sakit misalnya, dilihat oleh keluarganya, ini sakitnya, ini bahaya, ini. Kayaknya enggak bakalan sembuh. Ini saya sarankan kepada keluarganya, untuk membayar, mengganti dengan fidyah, Kang Amin. Jadi setiap hari yang dia tinggalkan, diganti dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Dan kalau sudah meninggal, ternyata masih belum dibayar fidyahnya. Tetap, saya anjurkan kepada keluarganya, untuk mengganti puasanya dengan fidyah. Bukan dengan puasa, Kang Amin. Itu, Kang Amin. Jadi, fidyahnya itu boleh iuran, Kiai? Iya, iuran. Antara anak-anaknya. Ahli warisnya ada berapa, ayo, ini bapak kita rupa-rupanya, belum sempat melaksanakan puasa, ayo kita ganti dengan fidyah. Itu, Kang Amin. Jadi bukan hanya harta warisannya yang dibagi, Iya. Jadi, fidyahnya pun bisa dibagi dengan para ahli warisnya. Dan saya yakin, Kang Amin, kalau ada anak-anaknya peduli kepada orang tuanya, sejatinya itu amal daripada orang tua. Wa'allaisalil insan illa mas'ah. Seseorang itu sebenarnya tidak akan mendapatkan sesuatu, kecuali apa yang pernah dia lakukan. Sehingga kalau ada orang tuanya dikirimin fatihah, dikirimin fidyah, sejatinya itu amal almarhum, yang mendapatkan balasannya itu setelah wafat. Itu, Kang Amin. Itu bagian dari yang Kiai sebutkan di awal tadi, keberkahan anak, Kiai. Keberkahan anak. Anak yang berkah, anak yang mau menggantikan kewajiban-kewajiban orang tua yang belum terlaksana semasa esoknya. Ya, seperti itu, Kang Amin. Itulah yang saya katakan barokahnya anak itu, Kang Amin. Baik, Kiai. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Esa di Probolinggo. Bagaimana hukumnya orang yang meninggal di bulan Ramadan karena COVID-19? Misalnya para pejuang medis. Ini kategorinya meninggal kenapa, Kiai? Jadi orang yang meninggal dalam keadaan suasana to'un. Si to'un itu wabah, Kang Amin. Itu termasuk salah satu orang yang mati syahid. Tapi yang dimaksud syahid itu syahid akhirat. Ada namanya syahid dunia dan akhirat. Ya, ini orang yang berperang di jalan Allah, kemudian meninggal. Itu syahid dunia dan akhirat. Tidak usah dimandikan, ya dikubur demikian. Tetapi kalau yang ini-ini, dihukum syahid artinya orang baik, Kang Amin. Sehingga saya sarankan ya, jangan dihindari takut kemudian diisukan apa. Tidak boleh itu, Kang Amin. Wala kodakar romna bani Adam. Bani Adam manusia itu dimuliakan oleh Allah SWT. Ada pun kita misalnya melalui protokol, ya silahkan ikutin aturan apa yang sudah ada. Tetapi tetap dimuliakan, Kang Amin. Dan itu saya katakan, kalau ada orang meninggal sebab corona ini, dikategorikan mati syahid, yakni mati di jalan kebaikan. Dan ini akan mendapatkan nilai pahala tersendiri dari Allah SWT. Jadi bisa dikategorikan mati syahid akhirat, ya? Syahid akhirat. Itu Kang Amin. Baik, jadi biasanya kan kita di bulan Ramadan diminta untuk memperbanyak baca Quran. Nah ini Bapak Kresna di Sederja bertanya, apa hukumnya mencium Al-Quran setelah kita membaca Al-Quran? Oh ya, bisanya kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gula'udhu Rabbinah sampai selesai. Kemudian, Sodakallahu'l-Azim. Dicium Kang Amin. Benar gak? Maka mencium Al-Quran atau Musaf itu sunat. Sebagaimana kita sunat mencium Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad kan sunat dicium. Al-Quran juga selesai dibaca. Itu sunat Kang Amin. Kalau kita berbicara lebih mulia mana antara Hajar Aswad dan Al-Quran? Tentu Al-Quran. Maka disunatkan untuk mencium setelah kita baca. Itu Kang Amin. Ini itu sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan. Atau adab, Gai. Adab, itu Kang Amin. Baik. Selanjutnya, ada Ibu Ica di Solo. Ini masih tentang Al-Quran, Gai. Ya, baik. Selama bulan Ramadan, saya membaca Al-Quran. Tapi saya tidak ngerti tajwidnya. Masih bergedak-bergedok, Gai. Ya. Nah, bagaimana hukumnya, Gai? Kang Amin, silahkan baca. Jadi, saya gak bisa tajwidnya masih salah-salah dikit. Teruskan. Tetapi, kalau sudah ada waktu, tolong diperbaiki. Memang ada keterangan. Barang siapa membaca Al-Quran, tidak pakai tajwid, sumbarangan. Itu ada nilai dosanya. Tetapi, bukan berarti. Kalau dosa, mendingan gak usah baca. Enggak. Baca sebisanya, belajar terus. InsyaAllah, kita ini termasuk dikatakan oleh Rasulullah. Khairukum, katanya Kanjeng Nabi. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian. Ada orang yang mau belajar Al-Quran. Setelah tahu, wa'ala mahu. Dan mengajarkan Al-Quran. Saya sarankan kepada Ibu tadi. Ibu Ica untuk terus belajar. Dan nilai belajarnya itu akan dicatat oleh Allah SWT. Sebagai pahala yang luar biasa, Kang Amin. MasyaAllah. Baik, saudara. Yang di rumah atau dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak bisa kami bacakan satu persatu. Karena keterbatasan waktu kita. Saya mengingatkan kembali bagi saudara yang masih ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa donasi di dakwa peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 291-2019-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Kerlajiznu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu atau silakan hitung sendiri untuk zakat malnya. Nah, saudara. Nanti kita akan kedatangan narasumber yang istimewa yakni staf khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Dias Hindul Priyono. Jangan ganti saluran TV Anda karena saya, Sahur Tim, akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.